Memasuki puncak musim kemarau, Waduk Dawuhan di Kabupaten Madiun kondisinya mengering. Akibatnya 1.273 hektare lahan pertanian di tiga kecamatan tak dapat teraliri air. Sejumlah warga memanfaatkan keringnya waduk untuk menjelai ikat. Puncak musim kemarau berdampak pada kondisi Waduk Dawuhan di Kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun. Waduk terbesar di Kecamatan Wono Asri ini kini kondisinya telah mengering. Padahal Waduk Dawuhan menjadi tumpuan bagi ribuan hektare lahan pertanian. Sejak tanggal 10 September lalu, pihak pengelola Waduk Dawuhan telah menutup pintu air. Saat ini volume air di Waduk Dawuhan hanya tersisa 10 persen saja, atau batas minimal sekitar 200.000 m3. Padahal normalnya volume air di Waduk Dawuhan bisa mencapai 3,9 juta m3. Akibatnya kini 1.273 hektare lahan pertanian di Tega Kecamatan, yaitu Kecamatan Wono Asri, Kecamatan Balai Rejauh, dan Kecamatan Madiun tidak dapat teraliri air. Karena petugas Waduk Dawuhan telah melakukan penutupan pintu intek untuk pemeliharaan bendungan. Sejumlah warga memanfaatkan momen kekeringan pada tubuh bendungan untuk menjala ikan. Ikan yang dihasilkan dijual di sekitar area Waduk, dan sebagian dibawa pulang untuk lauk pau. Untuk saat ini kondisi volume-nya sudah menurun, ini di batas minimal, dan untuk pintu air sudah ditutup per 10 September kemarin. Untuk saat ini volume-nya di bawah 10 persen. Jadi air sudah tidak bisa keluar? Ya, sudah tidak bisa keluar untuk pemeliharaan tubuh bendungan. Kalau untuk sawah, di sini memang untuk awal tanam di MT3 itu dari bendungan. Kemudian untuk pemeliharaannya, warga memakai sumusibel untuk bantuan pemeliharaan sampai panen. Berapa luasan sawah? Untuk luas sawah, 1.273 hektare. Pasca penutupan pintu bendungan petani diimbau menggunakan air dari pompasibel untuk pemeliharaan tanaman padi pada musim tanam ketiga ini.